Kita masuk di dalam mandat pendelegasian Pendelegasian Allah Kemarin masih ingat ya Yang pertama itu adalah mandatnya kepada A. Adam dan Hawa Saya gak perlu jelaskan lagi ya Karena Jumat sudah Yang kedua, mandat pendelegasian Allah kepada Nuh Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperingatkan orang-orang Orang-orang supaya bertobat Bertobat, saya tidak perlu bahas, tadi sudah dibahas kan? Ya Itu soalnya ini hanya garis besarnya aja di misi Kalian sudah dapat di PL Yang ketiga Mandat pendelegasian Allah kepada A. Abraham Adam sudah Nah Abraham apa? Oh bukan Itu janji kepada Abraham Kalau ini mandatnya Nah Disuruh keluar dari tanah Ini kejadian pasal 12 ayat yang pertama Itu ya Jadi Abraham dipanggil dengan tujuan untuk apa? Meninggalkan tanah kelahirannya Mengapa Utusan-utusan Allah itu harus meninggalkan tanah kelahirannya? Karena Kalau kita terus-terusan Di tempat tanah kelahiran kita Kita itu yang pertama itu Akan Masih terikat dengan adanya kebiasaan-kebiasaan Di tempat Di kampung Khususnya adalah kebiasaan adat Istiadat Sehingga apa? Pengetahuan kita itu gak bisa luas Tapi kalau Kita keluar Kita tinggalkan Tanah kelahiran kita Bahkan juga kita tinggalkan orang tua kita Bukan berarti Kita tinggalkan apa ya Tapi kita tetap ada hubungan dengan orang tua Ya Karena apa? Orang tua itu tetap mengajarkan kepada kita itu adat Nah Itu Jadi makanya Tuhan ingin supaya kita itu benar-benar putus hubungan Bukan putus hubungan Artinya kita itu melupakan segala-galanya Tidak Kita tetap mengingatkan kelahiran kita Kita tetap pulang untuk menjadi saksi Ya Untuk Nah maksudnya Kita benar-benar supaya kita itu putus hubungan dengan Adat istiadat yang tidak Sesuai dengan kebenaran firman Nah Itu Nah yang kedua Kita meninggalkan orang tua kita Dengan tujuan Supaya apa? Nah kalau kita dekat kepada orang tua kita terus Lama-lama Apa yang orang tua ajarkan Adat yang tidak sesuai dengan Alkitab Kita ikuti Nah itulah sebabnya kita itu dibawa oleh Tuhan Dipisahkan untuk sementara Seperti kalian ya Di tempat ini dipisahkan untuk sementara Supaya nanti kalau kalian sudah mengerti kebenaran firman Tuhan Kalian pulang Kalian beritakan Di tempat kalian sendiri Itu tujuannya Jadi Abraham dipanggil untuk Juga menjadi Saksi Bagi bangsa-bangsa Bangsa-bangsa Inilah Mandat pendelegasian Ala di dalam PL Di dalam PL Ya Ini Jadi kita tahu Sejarahnya Misi Dunia Itu diawali dari Abraham Dari Abraham Lewat keturunannya Siapa? Ya Yaakub yang punya anak 12 Sehingga menjadi 12 Suku Itulah ya Jadi harus ingat Sejarah misi itu harus ingat Ya Ini Saya ini sejarah misinya itu hanya saya kasih Garis besar-garis besarnya Enggak mendetil Enggak mendetil Nanti kalian yang pusing Ya Oke Kita masuk di dalam PB Sekarang Pernyanyian baru Pendelegasian Di dalam PB Kita melihat Pendelegasian Pendelegasian Y Yesus Nah Kita lihat Catat baik-baik Pendelegasian Pendelegasian Yesus ini Merupakan Merupakan Suatu Persiapan Atau untuk Mempersiapkan Murid-murid Ya Mempersiapkan Murid-murid Untuk Melanjutkan Misi Dari Allah Pendelegasian Yesus Yesus Untuk Untuk Mempersiapkan Dan melatih Artinya mentor Kalau mentor itu adalah Diperhatikan Mentor itu diperhatikan Jadi kalau di buku ini Dikatakan Bahwa Yesus itu datang ke dunia Mengawali Pelayanannya Dengan Cara Memmentor Artinya Memperhatikan Memmentor Mengajar Itu Masuk disitu semua Dan Mempersiapkan Ya Mengajar itu Masuk di dalam Melatih Segala ya Mempersiapkan Murid-murid Untuk Melanjutkan Misinya Maksudnya adalah Misi Allah Misi Allah itu apa Amanat Agung Allah Jadi inilah Misi Yesus itu Mementor Melatih Mengajar Dan Mempersiapkan Murid-murid Murid-muridnya Untuk Melakukan Tugas A3 Amanat Agung Allah Inilah Kalau disingkat Itu ini Jadi ini Jadi sebelum Yesus Naik ke surga Dia Mempercayakan Kepada Murid-muridnya Melakukan Tugas Tugas Yang disebut Amanat Agung Nah Ya kan Ini Ini tugas Pertama Yesus Begitu datang Ingat Dia mencari Mencari orang Pergi Mencari orang Akhirnya dapat Murid kan Nah ini Pendelegasiannya Itu ini Nah Baru Yang kedua Bahwa Sebelum Dia pergi Naik ke surga Dia sudah Apa Ya Betul Ya Yesus memberikan Kepercayaan Tanggung jawab Memberi Kepercayaan Dan Tanggung jawab Untuk Menjalankan A3 Ini Ini Inilah Pendelegasian Yesus Setelah Dipersiapkan Seperti kalian kan Kalian di tempat ini apa Dimentor Yang mentor Kalian itu Siapa Yang mentor Kalian itu Adalah Kalau disini Adalah Koerik Ya Termasuk saya Tapi saya kan Cuma sebentar Agustus saya sudah Di Ensuna Kalau sudah Di Ensuna Kan paling ketemu Sebulan sekali Dengan saya Ya Saya kan Ketemu Sebulan sekali Kalau sudah Nanti ngajar Paling Seminggu Habis itu Balik lagi Udah Jadi Terus Dosen-dosen Itu Itu termasuk Mentor-mentor Kalian Semuanya Walaupun Dosen-dosen itu Mengajar Lewat Ini ya Zoom Itu Tetap Mereka itu Mengajar itu Sambil mengajar Sambil Melihat kalian Itu Ya Dimentor kalian itu Nah inilah Jadi Cara Yang dilakukan Di BISOM ini Adalah Caranya Sama dengan Pendelegasian Dari Yesus Nah Makanya kalian Di tempat ini Serius Kalian di tempat ini Benar-benar Belajar Pada saat Hari Jumat Pelayanan Pelayanan Dengan setia Pelayanan Dengan sungguh-sungguh Ya Supaya Nantinya Kalau Benar-benar Kalian Terjun Di lapangan Apalagi Kalau sudah lulus Di wisuda Habis di wisuda Terus langsung Merintis Supaya Apa Hasilnya itu Benar-benar Luar Biasa Saya mengharapkan Bahwa Lima orang Yang ada Di tempat ini Benar-benar Nanti Ini ya Jangan sombong Satu hal Saya peringatkan Jangan sombong Itu aja Benar-benar Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Inilah Pendelegasiannya Nah Kita masuk lagi Nah Sebelum Mereka Melakukan A3 Masih ingat Pelajaran yang Awal-awal Bahwa Yesus Tidak Biarkan Mereka Untuk Pergi Dengan Tangan kosong Tetapi Diberi apa Kuasa Dan Tenaga Yang daripada Tuhan Terus Selain itu Di Beri Penolong Penolong Yaitu Roh Kudus Dan Jagi Tuhan Juga Menyertai Kita Sampai Akhir Zaman Makanya Jangan takut Yang kata Takut Di sini Bukan hanya Takut Di dalam Pelayanan Saja Sendirian Pun Juga Kita Jangan Takut Ini Saya Bukan Jindir Saya Kasih Tahu Mereka Semuanya Jadi Harus Belajar Dimanapun Kita Berada Ini Ada Rencana Tuhan Yang Indah Kalau Desi Harus Belajar Karena Tuhan Tahu Desi Itu Takut Jadi Belajar Bukan Hanya Desi Saja Semuanya Harus Belajar Jangan Takut Ini Jadi Ingat Pendelegasian Yesus Dan kita Melihat Lagi Selain Pendelegasian Yesus Pendelegasiannya Siapa Lagi Di dalam PL Itu Lalu Di dalam PL Siapa Lagi Contohnya Selain Yesus EPB Sorry Ya Paulus Karena Yang Yang Kita Lihat Pendelegasiannya Paulus Pendelegasiannya Paulus Itu Apa Yang Pertama Dia Mencari Atau Menjangkau Semua Orang Sebanyak Sebanyak Mungkin Ya Sebanyak Mungkin Nah Dengan Adanya Dia Penjangkauan Sebanyak Sebanyak Orang Dia Dapat Mereka Dijadikan Apa Mereka Dijadikan Dijadikan Murid 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 Atau Dijadikan Anak Roh Roh Rohaninya Dijadikan Anak rohaninya Untuk Apa Untuk Dia Mendapat Untuk Mendapat Tugas Dan Tanggung Jawab Atas A3 Nah Ini Ini Pendelegasianya Dari Paulus Ini Ya Catat Dan Kita Lihat Kita Masuk Di Dalam Perumpamaan Yesus Tentang Pendelegasian Kita Masuk Di Dalam Perumpamaan Perumpamaan Yesus 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 Tentang Tentang Pendelegasian Kita Kita Lihat Yang Pertama Kita Lihat Khususnya Di Dalam Matius 25 Ayat 14 Sampai 30 Matius Matius 25 Ayat 14 Sampai Dengan Ayat 30 Tidak Perlu Dibaca Ya Disitu Berbicara Mengenai Tentang Apa Talenta Betul Berbicara Mengenai Talenta Waktu Ada Seorang Yang mendapatkan Berapa Talenta Ada yang Lima Talenta Dua Talenta Ada yang Satu Nah Disitu Artinya Apa Artinya Pendelegasian Itu Adalah Merupakan Satu Kepercayaan Kepercayaan Nah Ya Jadi Yesus Itu Tujuan Yesus Untuk Pendelegasian Ini Adalah Yang Pertama Memberikan Kepercayaan Kepercayaan Yang Yesus Berikan Itu Tidak Asal-asalan Yesus Melihat Apa Kemampuan Seseorang Kalau Orang Itu Mampu Mampu Dan Karunia Atau Talentanya Itu Dia Bisa Banyak Ya kan Kita Bisa Mendapatkan Karunia Dan Talenta Itu Banyak Itu Karena Dari Setia Dari Perkara Yang Kecil Sampai Perkara Yang Besar Jadi Kalau Mau Dipercayakan Lima Talenta Harus Belajar Dari Yang Terkecil Dulu Itulah Sebabnya Sistem Sistem Khususnya Dari Gereja Pentecostal Termasuk Battle Battle Ini Masuk Pentecostal Itu Para Hamba Tuhan Calon-calon Hamba Tuhan Sebelum Menjadi Sebelum Dilantik Menjadi Pendeta Pendeta Harus Belajar Bukan Hanya Dimimbar Saja Tapi Dari Pekerjaan Rumah Ya Pekerjaan Seharian Itulah Makanya Di praktek Itulah Kita Harus Tahan Mental Kalau Kena Hamba Tuhannya Cerewet Hamba Tuhannya Apa Ya itu Sudah Tahan Itu Itu Ya Tapi Istilahnya Abah Tuhannya Juga Jangan Kelewatan Itu Aja Ini Jadi Pendelegasian Yesus Itu Memberikan Kepercayaan Kepada Seseorang Dan Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Tuhan Itu Melihat Kemampuan Seseorang Jadi Tuhan Memberikan Memberikan Kita Kepercayaan Itu Itu Tidak Main-main Tuhan Melihat Kemampuan Kita Seperti Ini Ada yang Dapat Lima Talenta Dua Talenta Dan Satu Talenta Itu Ya Kepercayaan Diberikan Melihat Melihat Kemampuan Seseorang Ini Itu yang pertama Nah Kalau misalnya Contohnya Saudara Diberi Tuhan Talenta Dan karunia Di dalam WL Atau Dan Singer Kembangkan Itu Kembangkan Jadilah Singer Jadilah WL Yang Profesional Jangan Asal-asalan Nah Ini Kalau saya Lihat Desi Ini Karunianya Itu WL Singer Saya Lihat Dari Situ Desi Makanya Kembangkan Baik-baik Nanti Di pelayanan Itu Kembangkan Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Tuhan Kasih Kepercayaan Saya Di dalam WL Dan Singer Nah Di situ Setia Tuhan Akan Tambahkan Lagi Nah Misalnya Tuhan Tambahkan Lagi Nanti Desi Bisa Menciptakan Lagu Nah Itu Kalau Tuhan Ijinkan Nah Tapi lagunya Lagu rohani Nah 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 Dan Tuhan Bisa Pakai Desi Lewat Apa Ini contoh Ya Misalnya Lewat KKR Pujian Dan Penyembahan Itu Itu Bisa Enggak Seperti Yang Saya Saya Adakan Yang Saya Pernah Katakan Saya Di Daerah Patok Saya Bikin Dayak Bermasmur Itu Banyak Puji-pujiannya Itu Walaupun Saya Gak Bisa Nyanyi Tapi Saya Gerakan Anak-anak Muda Yang Saya Pilih Yang Karunianya Pujian Penyembahan Gitu Saya Tampilkan Mereka Gitu Ya Nah Ini Jadi Kalau Mau Diberi Kepercayaan Yang Besar Mendapat Satu Kemampuan Yang Ekstra Ya Kan Kalau Kita Mendapat Kepercayaan Yang Besar Berarti Ada Harus Ada Kemampuan Yang Ekstra Itu Harus Setia Dari Perkara Yang Kecil Yang Dibawa Dulu Makanya Saya Lati Kalian Untuk Apa Disiplin Nanti Sore Mulai Sebelum Saya Masuk Persiapkan Semuanya Kalau Nanti Malam Gak perlu Pakai Rekaman Kan Kita Bahas Itu Nah Bahas Sujian Nah Itu Ya Ini Yang Kedua Kita Kita Lihat Yang Kedua Adalah Pendelai Kasian Mempertimbangkan Kemampuan Orang Yang Menerima Tugas Dan Tanggung Jawab Mempertimbangkan Kemampuan Mempertimbangkan Kemampuan Jadi Disini Artinya Tuhan Itu Tahu Kemampuan Kita Dan Tuhan Itu Tahu Kekurangan Dan Kelemahan Kita Namanya Manusia Itu Tetap Ada Kekurangan Nah Sedangkan Musa Aja Juga Ada Kekurangannya Kekurangan Musa Apa Padahal Di dalam Alkitab Dikatakan Musa Itu Orang Yang Paling Lembut Hatinya Selembut Lembutnya Musa Musa Tetap Bisa Marah Pada Waktu Apa Memukul Batu Padahal Batu Itu Harus Dipukul Satu Kali Ya kan Tapi Musa Berapa Kali Sampai Tiga Kali Karena Dia Emosi Dia Marah Nah Ini Jadi Kita Tuhan Itu Mempertimbangkan Mertimbangkan Akan Kemampuan Seseorang Jadi Kalau Istilahnya Ada Yang Jadi Gembala Jemaatnya Sampai Ratusan Ada Yang Menjadi Gembala Jemaatnya Cuma Puluhan Nah Itu Karena Apa Tuhan Tahu Akan Kemampuan Kita Jadi Kita Tidak Usah Iri Dengan Yang Lain Lain Dan Juga Kita Tidak Perlu Minder Misalnya Ada Kawan Kita Wah Si Ini Si A Jemaatnya Banyak Eh Aku Jemaatku Cuma Seratus Kurang Dia Seratus Lebih Hampir Lima Ratus Misalnya Kita Kita Tidak Perlu Minder Di Hadapan Tuhan Jemaat Seribu Lebih Sama Jemaat Seratus Jemaat Lima Ratus Jemaat Hanya Seratus Kurang Di Hadapan Tuhan Itu Sama Jadi Ingat Jangan Minder Dan Jangan Malu Ada Porsinya Masing-masing Ingat Talentah Ada Yang Dapat Lima Talentah Dua Talentah Dan Satu Talentah Kita Bersyukur Yang Penting Kita Yang Penting Tuhan Masih Pakai Kita Nah Itu ya Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Nanti Di Pelayanan Tidak Usah Minder Dan Malu Dengan Teman-teman Kita Itu Ya Jangan Kalau Kalau Mereka Yang Misalnya Mereka Yang Jemaatnya Banyak Kita Yang Ini Mereka Sombong-sombong Silahkan Biar Dijatuhkan Sama Tuhan Ya kan Mereka 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 Mau Sombong Biar Naya Nah Itu Jadi Ingat Mau Tanya Silahkan Pakai mic Bagaimana Mau Lihat Karunia Kita Kalau Mau Melihat Karunia Kita Nah Sekarang Kamu Kamu Lihat Kamu Di Dalam Pujian Nyanyi Itu Bisa Nggak Mampu Nggak Mampu Ya Berarti Kembangkan Itu Nah Kembangkan Nah Sekarang Untuk Musik Kalau Untuk Musik Saya Masih Belum Bisa Melihat Dari Kalian Kalian Saya Masih Belum Bisa Melihat Kalau Musik Terus Terang Saya Belum Bisa Kalau Untuk Nyanyi Saya Sudah Tahu Siapa Talentanya Nyanyi Saya Saya Sudah Tahu Saya Ya Kamu Kok Masih Kira-kira Sekarang Kamu Tes Diri Kamu Musik Bagaimana Kamu Selama Belajar Gitar Itu Bagaimana Bisa Nah 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 Kalau Memang Sudah Merasa Mampu Dan Merasa Bisa Sudah Kembangkan Kembangkan Itu Aja Setidak Tidaknya Itu Gini Kalian Semuanya Memang Harus Bisa Main Gitar Ya Karena Kalian Di Pelayanan Nanti Kalau Belum Ada Jemaat Ya Kan Siapa Yang Mau Main Gitar Enggak Ada Waktu Itu Saya Berintis Pun Juga Waktu Sudah Asal Asalan Saya Main Gitar Benar Saya Berani Kalau Di kampung Kampung Kalau Di Apa Karena Dasarnya Saya Sudah Saya Sampai Sekarang Itu Hapal Kunci Kunci Saya Bisa Main Oh Pasangannya Kunci Kunci G Itu Sudah Sama D Dan Sebagainya Itu Bisa Tiga Kunci Itu Aja Entah Masuknya Kurang Tepat Apa Masa Bodoh Terus Terang Bahkan Terus Terang Waktu Di Kepuluhan Kepuluhan Rio Saya Main Gitar Orang Bila Katanya Bodoh Tante Itu Hebat Ya Main Gitar Bisa Mindum Pujian Belum Ada Pelayan Belum Ada Pelayan Tuhan Yang Dari Jemaat Belum Belum Ada Yang Bisa Mimpin Pujian Ya Saya Semuanya Mau Nggak Mau Baru Saya Bina Saya Apa Baru Nanti Ada Nah Mereka Bilang Hebat Saya Ketawa Aja Kalau Soal Terus Terang Kalau Saya Dibilang Soal Musik Itu Saya Ketawa Aja Karena Sebetulnya Saya Itu Nggak Bisa Tapi Mereka Itu Apa Ya Mungkin Nggak Tahu Ya Saya Nggak Tahu Juga Mungkin Mujijat Tuhan Terjadi Pada Saat Pada Saat Mulai Pujian Saya Main Gitar Mungkin Tangan Saya Dituntun Dengan Malaikat Tuhan Sehingga Bisa Saya Nggak Tahu Juga Kita Nggak Tahu Kita Sehingga Apa Mereka Bilang Wah Memang Suasananya Saya Lihat Suasananya Memang Benar-benar Hadirat Ada Pada Saat Ini Nah Saya Nggak Tahu Juga Kan Tuhan Tidak Akan Mempermalukan Kita Ya Kan Nah Itu Nekat Aja Saya Nekat Aja Saya Hanya Tiga Kunci Itu Aja Yang Saya Pakai Itu Ya Tapi Nah Waktu Waktu Saya Melayani Saya Nggak Tahu Kalau Teman Saya Itu Dari Satu Pulau Datang Nah Pas Saya Tahunya Itu Apa Tahunya Saya Itu Pas Waktu Waktu Saya Naik Mimbar Nah Saya Lihat Dia Duduk Di Belakang Kenapa Dia Baru Datang Laporan Sama Saya Kalau Dia Datang Laporan Sama Saya Dia Digitar Saya Kasih Dia Mang Gitar Begitu Selesai Ibadah Nekat Kamu Ya Mang Gitar Habis Mau Gimana Saya Bilang Gitu Kenapa Datang Gak Mau Kasih Tahu Habis Aku Datang Sudah Berdoa Ya Gak 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 Saya Bila Waktu Berdoa Jalan Pelan Pelan Bisikin Saya Aku Datang Gitu Ya Udah Saya Tanya Tapi Gimana Ibadahnya Kacau Enggak Enggak Kacau Cuma Aku Tahu Salah 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 Itu Aku Tahu Gitarnya Yang penting Jemaat Gak Tahu Aku Dibilang Aku Dibilang Canggih Aku Dibilang Hebat Kok Nama Jemaat Jemaat Tentu ini Hebat Kalau Kalangan Kalangan Pantekosta Kan Panggilnya Pendeta Tante Dia bilang Tante Ini Hebat Tante Terserah Tidak Itu Ya Jadi Ingat Makanya Kita Itu Kalau Mau Jadi Hamba Tuhan Kita Itu Harus Seperti Yesus Karakternya Jangan Mau Seperti Musa Musa Manusia Ada Kekurangannya Sampai Dia Tidak Masuk Di Tanah Perjanjian Mau Seperti Daud Memang Daud Itu Hubungan Dengan Tuhan Bagus Tapi Daud Juga Pernah Jatuh Berjina Dengan Batsebah Ya kan Semua Tidak Ada Itulah Sebabnya Kita Harus Seperti Yesus Kita Hanya Belajar Paulus Itu Cara PI Nya Gimana Kita Ambil Petrus Itu Cara PI Nya Bagaimana Kita Ambil Ya Itu Ada yang Tanya Tadi Tidak ada Sudah ya Saya Teruskan Lagi Jadi Ingat Yang kedua Pendelegasiannya Itu Mempertimbangkan Kemampuan Yang Ada Jadi Sekali Lagi Kemampuan Kita Itu Berbeda Beda Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Kita Lakukan Dengan Setia Kita Enggak Perlu Pandang Kawan-kawan Kita Mau Jemaatnya Berapa Lebih Dari Kita Itu Enggak Usah Kalau Kita Pandang Itu Apa Iblis Nanti Masuk Di dalam Pikiran Berarti Aku Enggak Berhasil Pelayanan Malah Apa Kita Kacau Melayaninya Tuhan Cuek Biar Syukuri Syukur Tuhan Kasih Jemaat 50 70 Bersyukur Kita Layani Kita Kita Lihat Yang ketiga Yang ketiga Pendelegasian Menurut Pertanggungjawaban Dari Yang Menerima Dituntut Adanya Tanggung Jawab Nah Contohnya Karena Tuhan Memberikan Contoh Lima Talenta Ada yang Dikasih Lima Talenta Dua Talenta Satu Talenta Nah disini Contohnya Apa Bertanggungjawab Kita Melihat Contoh Yang Diberikan Satu Talenta Nah Begitu Dia Dikasih Satu Talenta Dia Apa Dia Takut Takut Untuk Mengembangkan Sehingga Apa Disimpan Saja Nah Artinya Kalau Tanggungjawab Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Kita Tidak Kembangkan Di Hadapan Tuhan Salah Itulah Sebabnya Kembangkanlah Talenta Dan Karunia Saudara Nih Itu Nanti Ada Tes Kalau Mau Tes Karunia Itu Ada Karunia Kita Itu Apa Apa Itu Ada Tes Karunia Mau Nah Nah Itu Ya Jadi Istilahnya Yang penting Disini Pendelegasian Itu Ingat Kepercayaan Terus Kemampuan Terus Mempertimbangkan Dan Tanggungjawab Ini Harus Ada Di Dalam Biri Kita Nah Kita Lihat Lagi Yang Keempat Yang Keempat Digatakan Tugas Pendelegasian Yang Dilakukan Dengan Baik Akan Diikuti Dengan Pemberian Tugas Dan tanggungjawab Yang Lebih Besar Nah Jadi Tanggungjawab Itu Artinya Akan Membawa Kepada Kita Keberhasilan Kita Bertanggungjawab Perkara Yang Kecil Kita Akan Nah Tanggungjawab Yang Besar Nah Itu Artinya Berarti Yang Keempat Mengembangkan Talenta Dan Karunia Mengembangkan Talenta Dan Karunia Bertanggungjawab Atas Talenta Dan Karunia Yang Tuhan Sudah Berikan Nah Ini Cuma Saya Belum Lihat Dari Kelima Ini Karunia Untuk Berkotba Itu Sapa Di antara Kalian Belum Nampak Masian Belum Nampak Jadi Makanya Kembangkan Juga Ya kan Jangan Jangan Hanya Kalian Kembangkan Cuma Apa Musik Belajar Kitar Terus Yang kalian Kembangkan Juga Nyanyi Belajarlah Semuanya Semuanya Itu kita Pelajari Berkotba Pun juga Belajar Renungan Itu Benar-benar Kita Belajar Menggali Kerman Tuhan Itu Nah Kalau Kita Hanya Apa Masalahnya Saya Lihat Ya Saya Saya Bukan Mengkritik Bukan Apa Saya Hanya Kasih Masukan Saudara Supaya Saudara Semuanya Bangkit Gitu Ya Jadi Yang Saya Lihat Kalian Itu Yang Tekun Itu Hanya Apa Di Dalam Pujian Nyanyi Selain Nyanyi Apa Gitar Itu Yang Saya Nampak Itu Yang Ditekuni Tapi Untuk Berkotba Untuk Itu Saya Lihat Belum Nah Mulai Saat Ini Belajarlah Untuk Apa Berkotba Berkotba Pada Saat Saat Tadu Pagi Gali Kerman Tuhan Yang Sedalam Dalamnya Minta Hikmat Sama Tuhan Jadi Saudara Keluar Keluar Dari Saudara Sudah Kotba Di Komuda Itu Sudah Istilahnya Sudah Mantap Setidak Tidaknya Terus Kotba Di Komwanita Khususnya Yang Wanita Wanita Terus Kotba Di Kombapak Yang Hakil Hakil Ini Nah Itulah Setidak Tidaknya Ya kan Yuni Belum Dikasih Untuk Kotba Di Komuda Oh Minggu Ini Nah Kesempatan Itulah Gali Yang Sungguh Sungguh Nah Sayang Sayang Desi Kalau enggak Desi Ini Aduh Desi Sudahlah Ini merupakan Satu pelajaran Sama Desi Nanti Kalau sudah Desi Bertobat Desi Diutus Lagi Di Satu Gereja Desi Ini Ya Belajar Jadi Itu Jadi Kembangkan Jadi Saya Minta Yang Sudara Kembangkan Itu Bukan Hanya Nyanyian Ya Menyanyi Terus Musik Tapi Kotba Itu Juga Ya Kalau Memang Karunianya Ada Dipugian Dan Penjemahan Tidak Masalah Tapi Setidak Tidaknya Kita Bisa Kotba Juga Ya Kan Walaupun Kotba Kita Itu Tidak Semahir Ya Kan Bagaimana Gitu Ya Kan Itulah Jadi Istilahnya Ilmu Berkotba Sudah Dapat Belum Kalian Sudah Sudah Dapat Nah Sudah Ya Kalau Apa Namanya Vika Kan Memang Masuknya Awal Dia Kan Belum Oh Belum Ya Yalah Kembali Lagi Oke Oke Sudah Ya Nah Jadi Kalau Saya Tidak Berhak Untuk Ajar Karena Saya Bukan Bagian Saya Itu Bagian Saya Itu Misi Itu Nah Dan Dan Saya Kalau Untuk Mengajar Mengajar Ilmu Berkotba Saya Kurang Saya Kurang Kalau Untuk Ngajar Ilmu Berkotba Saya Karena Yang Saya Gumulin Itu Memang Misi Misi Yang Saya Gumulin Ya Itu Tapi Kalau Untuk Berkotba Kalau Untuk Berkotba Memang Saya Berkotba Dimana Mana Itu Kita Kembali Lagi Tunggulah Selesaikan Ini Dulu Yang Yang Keempat Yang Kelima Yang Kelima Melakukan Tugas Pendelegasian Menunjukkan Loyalitas Dan Kesetiaan Nah Tau Enggak Loyalitas 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 Dan Tadi Dikatakan Dan Kesetiaan Dan Kesetiaan Loyalitas Itu Artinya Itu Kita Itu Suka Apa Namanya Kalau Kita Di Tempat Pekerjaan Kita Ringan Tangan Kalau Kita Di Tempat Nah Kalau Kita Di Tempat Sosial Kita Siap Untuk Mengeluarkan Apa Yang Kita Miliki Jadi Loyalitas Itu Tergantung Dari Situasi Jadi Kita Bisa Ngikuti Bisa Ngikuti Gitu Pada Saat Mereka Di gereja Khususnya Acara natal Mau natal Mau natal Itu kan Ada yang Ada yang Dekor Ada yang Apa Nah Kita Datang Kita Datang Walaupun Kita Bukan Bukan Di bagian Dekor Di bagian Yang lain Tapi Kita Sudah Selesai Kita Ringan Tangan Bantu Bantu Juga Dekor Nah Itu Pokoknya Loyalitas Itu Seperti Itu Gimana Saat Sosial Misalnya Kita Mau pergi Ibadah Ke Panti Jompo Nah Di Panti Jompo Dibutuhkan Apa Biasanya Kalau mau Ibadah Ke Panti Jompo Bawa Pakaian Yang layak Dipak Pake Sembaku Dan sebagainya Nah Disitu Apa Yang kita Miliki Kita Kasih Itulah Namanya Loyalitas Jadi Lihat Situasi Yang Ada Itu Yang Kelima Jadi Pendelegasian Itu Berbicara Mengenai Lima Hal Ini Lima Hal Ini Harus Ada Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Dalam Lukas Pasal yang Kenam Ayat Yang Kesepuluh Catat Yesus Menekankan Tentang Prinsip Kesetiaan Lukas 16 Ayat Yang Kesepuluh Lukas 16 Ayat Yang Kesepuluh Yesus Menekankan Tentang Prinsip Kesetiaan Nah Kesetiaan Berbicara Tentang Kesetiaan Ini Kembali Lagi Apa yang Sudah Saya Katakan Setia Dalam Perkara Yang Kecil Akan Diberikan Kepercayaan Yang Besar Oke Sampai Disini Mau Istirahat Istirahat Cepat Kita Kita akan Melihat Prinsip Pendelegasian Menurut Jitro Tau Jitro Siapa Itu Tidak Ada yang Tau Jitro Pernah Dengar Gimana Pelajaran PL ini Pelajaran PL nya Kok dilupakan Jitro Itu Adalah Mertuanya Musa Jitro Itu Mertuanya Musa Kita Melihat Uak Peristiwa Tentang Keluarnya Bangsa Israel Dari Tanah Mesir Menuju Ke Tanah Tanah Kanaan Sebelum Bangsa Israel Masuk Ke Tanah Kanaan Di Dalam Perjalanan Musa Ini Sebagai Pemimpin Nah Karena Dia Sebagai Pemimpin Kalau Bangsa Israel Ada Masalah Kok Itu Ngapain Main Serius Sudah Kembali Lagi Jadi Saya ulangi Karena Musa Itu Sebagai Pemimpin Bangsa Israel Jadi Musa Itu Harus Menangani Persoalan Persoalan Atau Masalah Masalah Yang Ada Di Bangsa Bangsa Israel Ya kan Nah Waktu Hitro Mertuanya Itu Datang Berkunjung Berkunjung Si Hitro Ini Dia Melihat Betapa Beratnya Tugas Dari Si Musa Dari Pagi Hampir Sampai Malam Ngurusin Masalah Persoalannya Bangsa Israel Ya kan Masalahnya Si A Dilaporkan Ini Ini Sudah Masalah Si B Lagi Sampai Berapa Orang Ya kan Jadi Melihat Begitu Si Hitro Dia Katakan Kebara Musa Kalau Kamu Tiap Hari Begini Kelelahan Kecapean Dan Masalah Bangsa Israel Itu Akan Tertunda Tertunda Karena Hanya Bisa Ditangani Misalnya Misalnya Orang Yang Mau Menggadap Itu Misalnya 20 Orang Nah Karena Satu Orang Yang Maju Diselesaikan Itu Bisa Misalnya Bisa Sampai Ada Yang Kalau Masalah Cuma Sepele Ya Misalnya 15 Menit Ada Yang Setengah Jam Ada Yang Sehingga Jitro Mengasih Saran Tidak Bisa Kamu Semuanya Yang Mengambil Aleh Atau Menangan Lebih Bagus Kamu Cari Orang Angkat Pemimpin Pemimpin Artinya Lakukanlah Pedelegasian Kasih Tanggungjawab Tanggungjawab Mereka Yang Dipilih Untuk Menjadi Pemimpin Untuk Menjadi Pemimpin Itu Tidak Gampang Menjadi Pemimpin Apalagi Menjadi Seorang Habat Tuhan Yang Dimasuk Jitro Itu Orang Yang Bagaimana Coba Kita Buka Di Dalam Keluaran Keluaran Baca Baca Sama-sama Kalau Ini Keluaran Pasal Yang Ke 18 Keluaran 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 18 Lihat Di Pemimpin Tulis Ayat Yang Ke 21 Jadi Kalian Tanya Tanya Sudah Lihat Di Pemimpin Tulis Keluaran Pasal 18 Ayat Yang Ke 21 Sudah Semua Baca 1 2 3 Baca Sampai Disini Jadi Saran Dari Jitro Dia Katakan Mencari Orang Yang Akan Dijadikan Pemimpin Pemimpin Orang Itu Yang Pertama Kali Adalah Orang Orang Yang Cak Cakap Artinya Orang Orang Yang Pintar Dan Juga Berhikmat Itu Yang Kedua Adalah Takut Akan Tuhan Takut Akan Allah Yang Ketiga Orang Orang Yang Dapat Di Percaya Nah Kalau Dapat Dipercaya Berarti Benar-benar Bertanggung Jawab Itu Ya Nah Dan Juga Benci Kepada Pengajaran Suab Nah Ini Jadi Harus Benar-benar Mengadili Dengan Secara Jujur Secara Adil Yang Salah Yang Kita Katakan Salah Yang Benar Kita Katakan Benar Itu Ya Jadi Jangan Mau Kalau Disu Suab Jadi Jadi Ahma Tuhan Harus Tegas Ya Jangan Jangan Istilahnya Gini Misalnya Nanti Kalau Jadi Pendeta Berkatilah Anakku Ini Padahal Anaknya Sudah Hamil Di luar Nikah Itu Tidak Bisa Diberkati Tidak Bisa Diberkati Itu Risiko Mereka Harus Hanya Kita Doakan Saja Tidak Bisa Ditegukan Di Gereja Ya Kita Doakan Saja Mau Maksa Di Gereja Tidak Bisa Jadi Kita Kalau Mereka Merasa Malu Nah Nanti Orang Lihat Masa Tidak Di Gereja Malulah Saya Gini Itu Risikonya Sudah Gitu Ya Jadi Tolonglah Ini Ini Saya Kasih Ini Ini Harus Jangan Seperti A Akan Akan Ingat Ya Akan Waktu itu Melihat Apa Barang-barang Yang mewah Bodoh Dia sudah lupa Tugasnya untuk Berperang Ya kan Nah Kita sebagai Hamba-hamba Tuhan Juga harus Tegas Bertanggung jawab Atas Tuhan Ya Itu ya Contohnya itu Nah Oke Nah Selain itu Juga Dikatakan Disini Tempatkanlah Mereka Di antara Bangsa itu Menjadi Pemimpin Ada Pemimpin Seribu Ya kan Pemimpin Seratus Pemimpin Lima Puluh Dan Pemimpin Sepuluh Nah Ini Jadi Ingat Kemampuan Seseorang Itu Sekali Lagi Ber Beda-beda Sekali Lagi Saya Katakan Nanti Di dalam Pelayanan Walaupun Jemaat Masih Jemaatnya 30 Mereka Jemaat Sudah 100 Tidak Perlu Apa Malu Dan Minder Jalankan Saja Itu Sudah Karunia Kita Tuhan Tahu Kemampuan Kita Keterbatasan Kita Kita Terima Ya kan Yang penting Di hadapan Tuhan Kita Melayani Dengan Tulus Di hadapan Tuhan Yang penting Kita Melayani Bertanggung Jawab Ya kan Percuma Kalau ribuan Jemaat Tapi Ribuan Orang Itu Tidak Ada Pertobatan Ya kan Jemaat Kecil Jemaat 30 Orang Tapi Semuanya Melakukan Ferman Tuhan Iman Yang Bertumbuh Lebih Baik Yang Mana Itu Ya Ya Jangan Terus Kalian Nanti Berdebat Oh Jemaatku Segini Tapi Iman Ini Bertumbuh Kalian Belum Tentu Seribu Orang Ini Nah Itu Jangan Di hadapan Tuhan Berdosa Itu Ya Jadi Biasa Biasa Aja Ketemu Mereka Ya sudah Sapa Kalau Sapa Dengan Baik Kita Cerita Cerita Satu Apalagi Satu Angkatan Satu Satu Kamar Pernah Tidur Tapi Kalau Dia Sudah Sombong Sombong Ya sudah Tinggalkan Saja Kebaskan Debunya Kalau Dia Sombong Sombong Gak Mau Ya kan Kita Sudah Sapa Kita Sudah Mau Ini Tapi Dia Karena Merasa Oh Aku Hamba Tuhan Besar Tidak Ada Sebetulnya Di hadapan Tuhan Tidak Ada Istilah Hamba Tuhan Besar Tidak Ada Walaupun Jemaat Mereka Ribuan Apa Itu Bukan Jemaat Dia Jemaat Tuhan Jadi Tidak Ada Istilah Itu Yang Membuat Istilah Itu Manusia Di Alkitab Tidak Ada Tuhan Tidak Menyebutkan Hamba Tuhan Besar Oh Philip Mantovah Hamba Tuhan Besar Gilebet Hamba Tuhan Besar Tidak Ada Itu Manusianya Manusianya Di hadapan Tuhan Itu Sama Iya Kalau Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Dibilang Tidak 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 Istilahnya Ini Kembali Lagi Seperti Yang Tuhan Kasih Perumpamaan Talenta Ada yang Talenta Lima Yang Dapat Talenta Lima Itu Yaitulah Pemimpin Seribu Orang Yang Seratus Itu adalah Dapat Dua Talenta Yang Sepuluh Satu Talenta Yang Penting Adalah Tanggungjawab Kita Di hadapan Tuhan Kita Melayani Dengan Tulus Itulah Jadi Tidak Perlu Nanti Di tempat Pelayanan Minder Minder Malu Malu Itu Dijauhkan Daripada Tuhan Dan Yang Yang Dikasih Talenta Lima Jangan Sombong Sombong Jangan Istilahnya Apa Kalau Waktu Waktu Di Asrama Sama-sama Tidur Sama-sama Apa Kumpak Begitu Di tempat Pelayanan Dia Merasa Wah Aku Jemaat Banyak Jemaat Kau Sedikit Tidak Kumpak Lagi Sombong Kebaskan Aja Debunya Tidak Perlu Lagi Sudah Berkawan Oke Ayo Kita Kembali Saya Mengharapkan Tidak Ada Di tempat Ini Oke Kalau ada Bertobat Kalau ada Bertobat Itu Oke Kita Jadi Ingat Bahwa Prinsip Pendelegasian Dari Jitro Itu Mengingatkan Kebaraan Kita Bahwa Kita Itu Harus Menerima Apa Adanya Yang Dari Tuhan Karena Tuhan Mengetahui Keadaan Kita Ya Itu Dan Kita Masuk Bentuk Bentuk Pendelegasian Kita Masuk Bentuk Bentuk Pendelegasian Bentuk Bentuk Pendelegasian Atau Macam-macam Macam-macam Pendelegasian Kita Lihat Yang Pertama Bentuk Pendelegasian Pengarahan Pengarahan Pendelegasian Pengarahan Ini Contohnya Itu Adalah Seperti Yesus Waktu Yesus Dia Mau Mengutus Murid-muridnya Dia Apa Kasih Saran Pengarahan Bahwa Kamu Melayani Tuhan Itu Dikatakan Di dalam Lukas Ingat 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 Pasal yang Kesepuluh Dikatakan Bahwa Tidak Boleh Memakai Apa Dua Dua Duba Tidak Perlu Membawa Bekal Dan Sebagainya Sebagainya Itu Itulah Pengarahan Pengarahan Pendelegasian Itu Memerlukan Pengarahan Diarahkan Dulu Nah Ingat Juga Pengarahan Yesus Mengingatkan Kembali Kepada Petrus Ya kan Dengan Cara Apa Bertanya Apakah Apakah Kamu Mengasihi Aku Sampai Berapa Kali Tiga Kali Itu Termaksud Pengarahan Pengarahan Dalam Hal Bertanya Untuk Memulikan Kembali Petrus Supaya Dia Tidak Kembali Menjadi Penjala Ikan Tetapi Tetap Memegang Satu Tanggungjawab Menjadi Penjala Manusia Itu Nah Ini Pengarahannya Yang Kedua Yang Kedua Kita Akan Melihat Pembimbingan 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 Ini Ingat Waktu Yesus Membimbing Murid-muridnya Ketika Murid-muridnya Itu Tidak Suka Kepada Anak-anak Ingat Di dalam Matius Itu Ya kan Waktu itu Kan Melihat Bahwa Anak-anak Itu Kalau Kita Memaklumi Anak-anak Itu kan Suka Bising-bising Ya kan Suka Ribut-ribut Suka Apa kan Nah Disitu Tuhan Menegur Bahwa Malah Tuhan Katakan Apa Hal Kerajaan Surga Itu Seperti Anak Kecil Nah Disitu Nah Ini Dibimbing Jangan Jangan Memarahi Anak-anak Nah Itu Bimbingan Dari Tuhan Terus Selain itu Juga Waktu Tuhan Mau kasih Makan 5.000 Orang Dan 4.000 Orang Murid-murid Waktu Waktu Dia Bilang Apa Waktu Yesus Katakan Kamu Harus Memberi Mereka Makan Tuhan Eh Yesus Bagaimana Orang Sebanyak Ini Jauh Lagi Dari Warung Nah Di Warung Pun Juga Gak Mungkin Ada Jual Sampai Roti Sebanyak 5.000 Orang Yang Makan Disitu Dituliskan 5.000 Orang Hanya Laki-laki Saja Belum Istrinya Belum Anaknya Dan sebagainya Berarti Itu Lebih Nah 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 Ya Jadi Akhirnya Apa Tuhan Kata Kamu Harus Memberi Mereka Makan Nah Akhirnya Murid-murid Juga Ikut Ya kan Tidak Mengeraskan Hatinya Dia Tunduk Kepada Apa Yang Tuhan Katakan Itu Inilah Bimbingan Dari Tuhan Nah Selain itu Juga Ingat Thomas Waktu Dia Gak Percaya Bahwa Yesus Bangkitkan Yesus Datang Yesus Gak Marah Yesus Gak Marah Gak Gak Apa Namanya Dengan Thomas Thomas Kok Masa Gak Tahu Aku Tuhan Berkuasa Gak Marah Gitu Tapi Dikatakan Apa Thomas Lihatlah Tanganku Berlubang Masukkanlah Jarimu Ke Lubang Kelapa Akhirnya Apa Itulah Cara Bib Bimbingan Nah Begitu Juga Kita Nanti Kalau Jadi Gembala Atau Jadi Peningjil Kita Harus Bisa Melakukan Pendelegasian Dengan Cara Pengarahan Dengan Membimbing Mereka Dan yang Ketiga Kita Akan Melihat Yang Yang ketiga Yang ketiga Adalah Pendelegatian Secara Utuh Maksudnya Apa Secara Utuh Ini Memberikan Seluruh Tanggungjawab Kita Kita Harus Relah Bahwa Jemaat Kita Yang Sudah Kita Yang Sudah Kita Didik Untuk Menjadi Murid Yang Sudah Kita Angkat Untuk Jadi Pelayan Tuhan Menjadi WL Menjadi Apa Itu Beri Kesempatan Beri Kesempatan Misalnya Mereka Bisa Berkotbah Kasih Mereka Untuk Berkotbah Jangan Apa Kebanyakan Kalau kita Sudah Jadi Pendeta Jadi Pemimpin Kadangkala Kita Takut Takut Apa Disaingi Takut Disaingi Wah Kadangkala Apa Kita Pemimpin Itu Sama Anak Buah Kalau Pemimpin Itu Talenta Kotbah Kurang Yang Yang Muda Ini Dikasih Tuhan Talenta Kotbah Kotbah Menyalah Menyalah Kotbah Berapi-api Lebih Bagus Dan Lulusannya Adalah Lulusan Misalnya Lulusan Sarjana Teologi Atau Master Teologi Si pendeta Ini Sudah Sudah Tua Sudah Gak Ada Gak Ada Gelar Sarjana Teologi Hanya Misalnya Gelar Seperti Sekolah Alkitab Biasa Jangan Ini Jangan Apa Takut Disaingi Kasih Kebebasan Kasih Tanggung jawab Artinya Apa Beri Ke Bebasan Dan Tanggung jawab Nah Untuk Memberi Kebebasan Ini Kita Juga Harus Awasi Kebebasan Yang Mana Kebebasan Yang Ter Arah Dan Kita Juga Harus Tahu Kita Juga Harus Tahu Sebagai Bawahan Apalagi Kalau Sudara Masih Praktek Di bawah Gembala Sudara Harus Tahu Kalau Diberikan Tanggung jawab Untuk Berkotbah Tanggung jawab Untuk Apa Ya Lakukan Dengan Kebebasan Sudara Artinya Apa Tidak Perlulah Kita Ngikuti Cara-cara Dari Apa Kalau Kita Misalnya Wah Saya Suka Cara Cara Pimpin Pujiannya Misalnya Si Rengki Si Hombeng Terus Ikut Gaya Rengki Si Hombeng Apa Nanti Malah Aneh Orang Yang Lihat Itu Aneh Jadilah Diri Saudara Sendiri Dan Jangan Juga Ikut Ikutan Seperti Gilebot Gilebot Kan Haleluya Haleluya Terus Kita Ikut Ikutan Haleluya Haleluya Itu Jangan Ikut Ikutan Jadi Sewajarnya Kita Niru 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 Apa Bukan Niru Gayanya Bukan Niru Sifatnya Bukan Niru Apanya Kita Ambil Pengetahuannya Itu Tidak Apa Pengetahuannya Yang Kita Ambil Bukan Cara Gayanya Cara Apanya Itu Bukan Itu Tidak Wajar Kita Itu Sekarang Gini Tunggu Tunggu Sekarang Gini Kamu Yakin Tidak Bahwa Tuhan Yang Suruh Itu Gak Bisa Kita Ikutan Kita Menglemparkan Gas Kita Gak Bisa Kalau Tuhan Suruh Baru Silahkan Lah Iya Billy Graham Memang Bisa Sekarang Kamu Mau Ikut Ikutan Kalau Tuhan Gak Suruh Itu Gak Bisa Gak Bisa Terus Terang Terus Terang Nanti Malah Kacau Memalukan Kita Jangan Ikut Ikutan Pendeta Pendeta Yang Besar Istilahnya Mereka Beni Hintus Apalagi Mau Ikut Ikutan Mongol Mongol Kalau Kutbah Suka Melawak Lawak Kita Mau Ikut Ikutan Saya Terus Terang Gak Suka Pendeta Yang Suka Melawak Kalau Melawak Itu Jangan Berkutbah Kutbah Itu Harus Kita Sampaikan Firman Tuhan Kalau Mau Lawak Silahkan Di Panggung Itu Istilahnya Begitu Harus Harus Seperti Diri Sendiri Diri Sendiri Jangan Ikut Gaya Gaya Mereka Terus Terang Kalau Saya Ini Gini Kalau Saya Terus Terang Saya Gak Mau Ngikutin Pendeta Pendeta Yang Tunggu Kalau Saya Terus Terang Saya Gak Mau Ngikutin Pendeta Pendeta Yang Ada Di Indonesia Terus Terang Pendeta Yang Ada Di Indonesia Bukan Bukan Tidak Dipakai Tuhan Mereka Dipakai Tuhan Tapi Kotbah Kotbahnya Tidak Kurang Berbobot Terus Terang Iya Betul Terus Terang Saya Tidak Mau Mengikuti Gaya-gaya Mereka Karena Apalagi Pendeta Yang Sudah Mimbar Dibuat Suka Ketawa Lawak Lawak Kalau Melawak Itu Di Panggung Jangan Dimimbar Mimbar Itu Untuk Menyampaikan Kebenaran Surah Tuhan Terus Terang Saya Orangnya Serius Ngajar Saya Serius Saya Gak Pernah Pakai Lawak Lawak Segala Gak Paling Untuk Supaya Kalian Gak Gak Genuh Saya Ayo Bangkit Berdiri Nyanyi Tanya Si Yuni Saya Khotbah Kemarin Serius 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 Gak Pernah Saya Khotbah Pakai Lawak Lawak Enggak Saya Kalau Kalau Mau Melawak Mau Apa Di Panggung Itu Iya Sekarang Itu Gini Tergantung Dari Kita Kalau Kita Ada Urapan Tuhan Waluk Khotbah Yang Disampaikan Ngantuk Apa Tidak Saya Lihat Waktu Saya Dimimbar Saya Kemarin Khotbah Gak Ada Yang Ngantuk Makanya Apa Suara Kita Harus Lantang Saya Bikin Suara Saya Lantang Supaya Jemaat Itu Tidak Ada Yang Ngantuk Setiap Kali Saya Khotbah Saya Perhatikan Itu Tidak Ada Yang Ngantuk Iya Tak 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 Mereka Kan Namanya Ini Jadi Jangan Ikut Ikutan Sekali Lagi Saya Katakan Jangan Ikut Ikutan Kecuali Tuhan Yang Nyuruh Ya Vika Kalau Kamu Khotbah Tuhan Yang Nyuruh Vika Lemparkan Itu Lemparkan Tapi Kalau Tuhan Tidak Suruh Jangan Sekali 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 Saya Mau Ikut Gayanya Si Ben Nihimu Lempar Ini Saya Mau Ikut Gayanya Sapa Jangan Saya Tidak Mau Ikut Ikutan Ikut Ikutan Gayanya Pendeta Pendeta Tidak Mau Saya Tampil Apa Adanya Kepribadian Saya Itu Kalau Saya Mau Ikut Ikutan Seperti Gilbet Haleluya Haleluya Itu Seperti Aneh Aneh Kan Coba Kalau Saya Ngomong Haleluya Haleluya Aneh Kan Aneh Kan Nah Justru Itu Kalau Gayanya Gilbet Memang Haleluya Haleluya Itu Adalah Memang Gaya Pribadi Dia Silahkan Tapi Kita Tidak Bisa Mau Ikut Ikutan Mau Ikutan Seperti Mongol Lawak Saya Kalau Kenal Mongol Saya Bilang Eh Mongol Kok Kodba Terlalu Banyak Lawak Kalau Komol Lawak Itu Di Panggung Jangan Di Ini Memang Kau Latat Belakangnya Artis Tapi Tinggalkan Itu Artismu Kalau Bertobat Kalau Saya Kenal Mongol Saya Bilang Begitu Saya Saya Orangnya To the point Saya Orangnya Enggak Sungkan Sungkan Kalau Untuk Kebenaran Kalau Untuk Kebenaran Saya Enggak Sungkan Sungkan Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Ya Jangan Ikut Ikutan Kalau Tuhan Yang Suruh Silahkan Kalau Contohnya Ini Si Elisa Elisa Waktu Begitu Dia Melihat Menyaksikan Elia Itu Tuannya Itu Diangkat Kan Jubanya Ini Ditanggalkan Dia Pungutkan Jubanya Begitu Dia Apa Dia Pukulkan Dimanakah Allah Elia Kan Nah Itu Karena Apa Karena Dia Percaya Bahwa Apa Itu Jubah Bukan Sembarang Jubah Orang Punya Itu Adalah Jubah Orang Yang Diurapi Oleh Allah Makanya Dia Praktikan Dia Lakukan Nah Itu Tapi Kalau Kita Mau Ikut Ikutan Enggak Akan Enggak Akan Kalau Kecuali Tuhan Yang Yuruh Silahkan Itu Ya Oke Jadi Pendelegasian Yang Ketiga Ini Kedua Secara Utuh Jadi Berbicara Tentang Keberibadian Kita Pelaksanaan Pelaksanaan Kita Di dalam Melayani Tuhan Di dalam Kita Memimpin Nanti Sebagai Gembala Atau Sebagai Penginjil Nah Itu Jadi Tunjukkanlah Keutuhan Pribadi Saudara Yang Tuhan Sudah Cetak Seperti Gini Tuhan Cetak Desi Seperti Gitu Ya Udah Gitu Desi Unik Juga Unik Gayanya Slow Memang Tuhan Sudah Cetak Untuk Slow Itu Tau Slow Tenang Tenang Sandal Ya Sudah Oke Jadi Seutunya Ingat Kepribadian Yang Tuhan Berikan Kepada Saudara Itu Sempurna Sempurna Adanya Jadi Makanya Jangan Mau Ikutin Mereka Seperti Contohnya Prenkisi Hombeng Dia Memang Dipakai Tuhan Ini Bukan Mengeritik Dan Bukan Menjelekan Tidak Ini Sebagai Contoh Contoh Yang saya Berikan Contohnya Seperti Prenkisi Hombeng Pertama Kali Dia Nyanyi Dia Bagus Memang Tuhan Urapi Tuhan Pakai Talenta Dia Dan Karunia Dia Di Pujian Dan Penyembahan Bagus Begitu Dia Sudah Terkenal Dia Aneh Aneh Pakai Anting Satu Di Sini Sempat Itu Prenkisi Yang Memik Katanya Dengan Alasan Apa Pelayanan Saya Anak Muda Saya Mau Deketin Anak Anak Muda Dap Perlu Di Alkitab Itu Apa Kita Mau Kembali Lagi Seperti Seperti Ini Yang Belum Belum Lahir Baru Ya kan Mereka Yang Anak-anak Muda Yang Belum Lahir Baru Itu Kan Suka Pake Anting Satu Kan Kenapa Dia Harus Kayak Gitu Dengan Cara Kita Mau Dekati Anak Muda Itu Oke Boleh Cara Apapun Tapi Jangan Cara Keduniawian Itu Cara Keduniawian Terus Yang Kedua Lagi Apa Dia Bertato Pada Waktu Dia Bertopet Dia Bersih Kenapa Dia Harus Tato Dia Nggak Ngerti Ketua Tuhan Di Imamat Imamat Katakan Apa Di Imamat Itu Nah Itu Kecuali Kecuali Kalau Memang Kita Sudah Bertato Belum Mengenal Tuhan Itu Nggak Masalah Tapi Ingat Jangan Ditambah Lagi Tatonya Kalau Ditambah Lagi Bertobat Itu Akhirnya Apa Si Frankie Si Hobing Menyesalkan Dia Sudah Betul-betul Dia Bagus Ngapain Dia Pakai Tindek Lagi Pakai Tato Lagi Mau Kembali Ke hidup Yang Lama Saya Pun Juga Bergaul Dengan Anak-anak Muda Saya Nggak Tahu Urusan Diasan Dengan Tuhan Itu Jangan Tanya Saya Kurang Tahu Itu Yang Ini Lagunya Lagu Yang Tadi Baru Kita Nyanyikan Itu Seperti Rusa Yang Haus Itu Kan Pertama Kali Si Si Hombeng Itu Yang Nyanyi Iya Itu Ya iyalah Namanya aja Pregi Nah Sudah ya Jadi ingat ya Jadi ingat Bersyukurlah Kan Bersyukurlah Kalian-kalian Yang Tubuhnya Bersih Nggak ada Tato Tapi Yang Sudara Tato Jangan Kecewa Tidak Tidak Masalah Ya Tuhan Melihat Hatimu Dan Kau Bertobat Dengan Sungguh-sungguh Tuhan Akan Pakai Kau Dengan Luar Biasa Oke Oke Nah Itu Sudah Kita Kembali Ke Sini Kita Masuk Di Dalam Tugas Tugas Patut Didelegasikan Catat Ya Ini sudah Dicatatkan Semua Tugas Tugas Yang Yang Patut 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 Itu Tau Kan Artinya Apa Layak Di Delegasikan Nah Kita Akan Lihat Biasanya Patut Ini Bahasa Malaysia Pak Bukan Tidak Pak 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 Kalau Saya Soal Panggilan Itu Tidak Masalah Saya Di Daerah Bangka Di Daerah Tempat Orang Chinese Saya gak dipanggil tante Gak dipanggil ibu Saya dipanggil Menurut bahasa mereka Bahasa Cina Dengan bahasa Cina Ya mereka kan menghormati istilahnya Menghormati mereka Kalau di GBDI Istilahnya Walaupun kita masih muda Kalau kita pendeta Tetap dipanggil tante Orang tua-tua pun juga Iya panggil tante Iya Istilahnya mereka itu menghargai Mbak Tuhan Jadi istilahnya gini ya Jadi istilahnya Panggilan dari Gembala atau pendeta Itu tergantung dari penyesuaian tempat Kalau saya di Medan Saya dipanggil ibu Ya Kalau saya di daerah Rio Itu saya dipanggil tante Kalau di NTT Saya panggilannya mama Mama Iya perempuan Mama pendeta Saya waktu saya di NTT Di Pulau Alor Saya dipanggil mama pendeta Ya Itu Dan kalau laki-laki dipanggil papa pendeta Tergantung dari ini Tempat Tempatnya Tidak ada mama Mama Oke 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 Kita kembali ya Ke tugas-tugas yang patut didelegiasikan Jadi kita sebagai pemimpin Kita harus ada Ada Batasnya juga Memberikan tugas Kepada Bawahan kita Ya kan Kita memberikan tugas Bawahan kita Sesuai dengan Karunia dan talenta Itu yang pertama Yang kedua juga Sesuai dengan Kemampuannya Ya kan Dan juga Sesuai dengan Situasi Yang ada Itu Misalnya situasinya saat ini Kalian saat ini Sebagai Siswa-siswi disini Berarti situasinya Kalian itu Masih Untuk Berkutbah di Hari Minggu Umum itu masih belum bisa Jadi makanya dikasih tanggung jawab Di Sekolah Minggu dulu Ini contoh Contohnya Nah sekali Selain Sekolah Minggu Nanti meningkat di Kom Komuda Nah Nanti kalau Kalau kita dilihat Nanti Kutbah di Komuda memang Sudah Sudah Bisa sudah Meningkat lagi Di Kom Wanita Nah Biasanya begitu Meningkat terus Meningkat Meningkat terus Gitu Ya Eh Yang penting Sudah Mampu Biasanya Kalau wanita Jarang Wanita jarang Kalau bapak-bapak itu ya Bapak-bapak Gitu Biasanya Kalau bapak-bapaknya Enggak ada yang mimpin Ya terpaksalah Kita yang mimpin Gitu Kita akan Lihat Janganlah seperti Betty Kamu mau ikut Seperti Betty Ayo Kembali lagi Di sini Jadi Kalau kita Ayo Jangan main-main Jangan main-main Ayo Kita lihat Tugas-tugas Yang patuh Didelegasikan Ini kita Melihat lagi Contoh Kisah tentang Musa dan Yitro Kita melihat Kisah Tentang Musa dan Yitro Memberikan Contoh Tentang Tugas-tugas Yang harus Didelegasikan Ya Dan Yang tetap Harus Dipegangnya Sebagai Tanggung jawabnya Itu Musa Memberikan Tugas-tugas Rutin Kepada Para pemimpin Kelompok Ya kan Tadi kan ada Kelompok seribu Kelompok Seratus Dan sebagainya Sementara Dia memegang Yang lebih Strategi Yaitu dalam hal Menjadi Perantara Antara Israel Dan Allah Nah ini Ya Jadi Tugas-tugas Yang kita Berikan Kepada Murid-murid Kita Atau kepada Pelayan-pelayan Kita Itu Harus Kita bisa Lihat Kemampuannya Itu sampai Dimana Ya kan Dia bisa Enggak Menguasai Anak-anak Dia bisa Enggak Menguasai Di komuda Nah itu Harus Perlu Diperhatikan Jadi kita Enggak asal Kasih tugas Yang pertama Lihat Valenta Dan karunianya Itu Itu yang pertama Harus Yang kedua Situasinya Cocok Enggak Ditempatkan Di Di Situ Nah itu Yang harus Dilihat Jadi bukan hanya Asal Main Punjuk Ya kan Nah itu Bukan Bukan itu ya Jadi Mengerti ya Apa Ya sudah Bener kok Dijawabnya Betul kok Mau apa lagi Udah-udah Kamu jangan Buka-buka Alkitab Serius Serius Kesini Ayo Yalah Pokoknya Kamu ingat Ya Ya Harun Abang Musa Mariam 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 ini Kakak Kakak Musa Ya Terus Habis gitu Satu lagi Yitro Mertua Anak 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 Tua Tunggu Terus Ini Sapa Istrinya Tau gak Siapa Sipora 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 Ya Gimana Calon-calon Guru Sekolah Minggu Kok gak Akualin Nah Catatlah Itu beda lagi Itu Eliezer itu Anak-anak Harun Esra itu Nabi Sudah Kamu jangan Tanyanya Aneh Tanyanya Fokus Di pelajaran Kita Udah Stop Sampai disini Udah Saya kasih Ini Karena Musa Karena Musa Ini Masih Termasuk Ada Kaitannya Pelajaran Ini Yang Lain-lain Yang Lain-lain Jangan Tanya Yang Lain-lain Yang Lain-lain Jangan Tanya Sudah Kalau Musa Saya Jawab Karena Masih Ada Kaitan Pelajaran Ini Sudah Sudah Jangan Kemana-mana Jangan Kemana-mana Serius Serius Sibora 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 Sudah 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 Ya sih Serius Jangan Tanya Yang Aneh Lagi Ya 11.15 Tadi Kita Kan Mulai Jam 9.15 Nah Kan Dua Jam Kita Ya 11.15 Oke Kita Akan Melihat Prinsip Pembagian Tugas Sesuai Dengan Tanggung Jawab Yang Dilakukan Musa Dengan Baik Kita Melihat Tunggu Mana Pengapus Prinsip 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 Umum Umum Dalam Melakukan Melakukan Pendelegasian Pendelegasian tugas Yang Yang pertama Sudah Tugas-tugas rutin Yang pertama Tugas-tugas rutin Nah Kita Ajarkan Kepada Jemaat Atau Pelayan-pelayan Tuhan Yang sudah Setiap Minggu itu Biasa Melayani Tuhan Misalnya Contohnya Tugas rutin Yang dilakukan Oleh Tim Musik Tim musik Itu adalah Tim musik Singer Dan WL Itu termasuk Tim musik Nah Disitu Tugas rutin Yang biasanya Dilakukan itu Apa Yang pertama Latihan Itu harus Kita Ajarkan Kedisiplinan Di dalam Latihan Misalnya Kalau mereka Tidak Bisa latihan Kita harus Tegas Kalau gak bisa Latihan Ganti orang Jadi Melayani Tuhan itu Harus ada Persiapan Melayani Tuhan itu Bukan asal-asalan Bukan Asal tampil Yang penting Suaraku Bagus Yang penting Aku tahu Masuknya musik Nada Bukan itu Harus ada Persiapan Nah Biasanya Kita harus Tekankan Sebelum Latihan Itu yang Dilakukan Itu apa Disiapkan dulu Kan musiknya Kan Ya kan Musiknya itu Disiapkan dulu Misalnya Gitarnya Suaranya Sudah Fales Itu dan Sebagainya Itu kan Dicocokkan Dan semua Dipersiapkan Nah Terus Habis itu Ini berbicara Tentang latihan Latihan dulu Belum masuk Di dalam Hari Minggunya Melayani Belum Nah Selain itu Sudah siap Semuanya Kita latihan itu Harus didahului Dengan apa Doa Itu Didahului Dengan doa Dan diakhiri Juga dengan Doa Itu Yang harus Ditegankan Tugas rutin Begitu juga Masuk di dalam Hari Minggu Pelayanan Datang Datang itu Sebelum Ibadah Karena apa Kita juga Membereskan Lagi kan Mau ibadah Kan dibereskan Lagi musik-musiknya Nah Setengah jam Sebelum Ibadah itu Harus ada Pemain musik Nah Dan selain itu Apalagi Doa lagi Dan selesai Ibadah juga Doa Harus doa Nah selesai itu Baru dibereskan Musik-musik Dibereskan Yang rapi Nah ini Itu Namanya Tugas rutin Tanggung jawab Mereka bersama Jangan Singer Sama WL Ah itu urusan musik kok Udah Itu namanya tim Kalian itu tim Kalian gak bisa dipisahkan Jadi Kompak-kompak Itu Ya Ini namanya Tugas rutin Tugas rutin Di dalam Pelayanan Apa Pelayanan Praise And Worship Yang kedua Tugas rutin Misalnya apa Sekolah minggu Guru sekolah minggu Guru sekolah minggu Itu harus benar-benar Persiapan Kalau mau cerita Tentang musah Harus dikuasain Misalnya mau cerita Musah yang Mana Cerita musah Itu kan banyak Ya kan Misalnya cerita musah Tentang apa Luarnya bangsa Israel mau menyebrangi Laut merah Nah Itu Misalnya cerita musah Lagi tentang apa Waktu bangsa Israel Tidak taat Membuat Lembumas Kan Macam-macam Ceritanya Itu benar-benar Harus kita Kuasai Jangan Asal-asalan Dan juga disertai Apa Doa Hari Sabtunya itu Persiapan Kalau gak bisa Satu hari Ya Sebelum Sabtu Kalian baca-bacalah Alkitab Itulah Apa Kecuali kalian sudah Menguasai dengan betul Itu Namanya Tugas Rutin Jadi Supaya Apa Nanti Kalian Jadi gembala Jemaat pun Juga akan Disiplin Kalau Pemimpinnya itu Disiplin Jemaat pun Akan ikut Disiplin Kalau Pendetanya Gak Disiplin Pendetanya Asal-asalan Misalnya Mau Ibadah Jam Lapan Jam Lapan Kurang Kurang Lima Belas Menit Baru Nyapu Nyapu Baru Apa Jemaatnya pun Apa Mikir Saya Datang Jam Lapan Kurang Lima Belas Pendeta Masih Nyapu Pendeta Belum Mandi Belum Apa Akhirnya Kacau kan Ibadah kita Mau jam Berapa Nanti Orang Lain itu Bingung Lihat Diumumkan Jam Lapan Tapi Mulainya Jam Sembilan Nah Ya kan Kacau kan Jadi Kalau ada Orang Mau Datang Ibadah Nanti Gimana Nah Gak Bisa Kita Gak Bisa Sistem Di dalam Melayani Tuhan Kita Gak Bisa Sistem Di Indonesia Kok Ini Istilahnya Jam Karet Ya kan Gak Bisa Di dalam Ibadah Jam Lapan Harus Jam Lapan Jam Sembilan Harus Jam Sembilan Mau jam Sepuluh Ya jam Sepuluh Itu Ya Sengah Sepuluh Ya Sengah Sepuluh Makanya Tergantung Dari Gereja Masing-masing Itu Makanya Saya sudah Waktu Saya Saya Datang Saya Kalau Saya Diundang Pelayanan Saya Saya Gak Mau Ditunggu Saya Yang Mau Nunggu Apalagi Kemarin Saya Lihat Itu Sudah Grimis Grimis Saya Takut Hujan Lebat Jam 7 Saya Sudah Nyampe Saya 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 Pikirkan Ya Karena Sudah Sudah Grimis Grimis Suasananya Sudah Sudah Mendung Kalau Hujan Lebat Kita Gak Ada Mobil Kalau Ada Mobil Gak Masalah Nah Itu Harus Kita Pikirkan Apalagi Kita Diundang Diundang Orang Kita Bertanggung Jawab Nah Apalagi Belum Ganti Lagi Apa Pakai Sepatu Dan Sebagainya Kita Pakai Mobil Pakai Mobil Langsung Rapi Enak Ini Kita Naik Motor Naik Motor Gimana Pakai Rok Mau Duduk Miring Itu Capek Capek Jadi Makanya Kita Harus Sesuaikan Ibadah Jam Lapan Makanya Perkiraan Saya Jam Tujuh Lewat Saya Sudah Nyampe Kalau Jam Tujuh Lewat Saya Persiapan Ini 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 Jam Sengah Lapan Saya Sudah Stand Be Gereja Iyalah Saya Gak Mau Saya Kodba Gak Mau Pakai Kelana Saya Pelayanan Kurang Pas Kalau Saya Bila Kecuali Kita Lihat Kalau Kodba Kodba Di Wanita Itu Gak 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 Saya 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 Ibadah Umum Saya Gak Pake Celana Panjang Saya Gak 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 Ibadah Umum Itu Ibadah KKR Di Lapangan Itu Baru Saya Pakai Celana Panjang Tergantung Situasi Saya Lihat Kalau Saya Gitu Jadi Makanya Kita Sebagai Hamba Tuhan Harus Belajar Disiplin Makanya Kalian Itu Saya Ajarkan Di Tempat Ini Di Tempat Belajar Untuk Disiplin Di Tempat Inilah Kalian Belajar Tertip Di Tempat Inilah Kalian Belajar Semuanya Supaya Nanti Di Pelayanan Kalian Tidak Menjadi Pemimpin Yang Asal-asalan Tetapi Menjadi Pemimpin Yang Disiplin Menjadi Pemimpin Yang Benar-benar Tertip Supaya Jemaat Pun Ikut Tertip Kalau Pemimpin Tidak Tertip Jemaat Pun Juga Pelayan-pelayannya Tuhan Tertip Contohnya Itu Terbukti Gembalanya Pelit Jemaat Pun Juga Akan Pelit Sampai Di Cabang-cabangnya Pun Juga Akan Pelit Nah Itu Jadi Istilahnya Makanya Saya Ajarkan Saya Bukan Keras Saya Keras Itu Demi Kalian Supaya Kalian Itu Berhasil Ketaatan Itu Yang Penting Kalau Kalian Taat Di Tempat Ini Kalian Akan Berhasil Bukan Hanya Di Tempat Ini Tapi Ketaatan Di Tempat Praktek Pun Juga Kalian Akan Berhasil Itu Makanya Baik Baiklah Kalian Di Tempat Ini Walaupun Istilahnya Apa Kebebasan Kalian Kekang Istilahnya Kan Kebebasan Kalian Kan Dikekangan Istilahnya Tapi Demi Kalian Nanti Menjadi Seorang Gembala Yang Profesional Seorang Kalian Akan Menjadi Penginjil Penginjil Yang Profesional Ini Itu Yang Saya Mau Itu Yang Saya Ajarkan Itu Ya Oke Kita lanjutkan Lanjutkan lagi Yang Kedua Kita akan Lihat Yang Kedua Kurang 5 Menit Sabar Saya Tahu Aku Yang Kedua Adalah Keterampilan Ya Keterampilan Di dalam Pelayanan Keterampilan Di dalam Pelayanan Maksudnya Apa Keterampilan Berbicara Tentang Keterampilan Itu Juga Ada Kaitannya Dengan Kemampuan Kita Jadi Kita Sebagai Abad Tuhan Itu Kita Harus Serba Bisa Istilahnya Yang Dimaksud Serba Bisa Disini Istilahnya Contohnya Kalau Pertama Kali Merintis Seperti Tadi Saya Katakan Belum Ada Pelayan Tuhan Yang Membantu Kita Ya Kan Kalau Berdua Masih Enak Ya Kan Merintis Berdua Satu Kumpin Pujian Yang Satu Main Gitar Ya Kan Nanti Minggu Depan Gantian Kalau Bisa Main Gitar Aku Yang Pimpin Pujian Aku Yang Kotbah Nanti Gantian Itu Masih Enak Kalau Seperti Saya Waktu Itu Sendiri Sendiri Semuanya Saya Jadi Sebagai Hamba Tuhan Harus Bisa Segalanya Oke Itu Jangan Nanya Aku Tidak Bisa Aku Maunya Ini Tidak Bisa Yang Namanya Jadi Pendeta Itu Harus Semuanya Itu Bisa Segalanya Itu Tunggu Selesaikan ini Yang ketiga Kita Harus Mengawasi 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 Diri 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 Sendiri Setiap Kali Pelayanan Yang Kita Lakukan Itu Selesai Semua Sudah Selesai Kita Ingat Apa Kekurangan Dari Pelayanan Saya Pasti Ada Kekurangannya Kan Kalau Apalagi Kalau Baru Belajar Merintis Kan Dengan Dengan Belajar Belajar Sampai Disini Besok Kita Teruskan Teruskan